Oke, dan tujuan lomba ini adalah memang salah satunya itu memperkenalkan sistem terbaru dari PBI yang nanti mungkin akan dijelaskan sama Mas Santo yang kedua adalah kita memang tetap menyokong internasional dari PBI yaitu Piala Raja Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore buat rekan-rekan Kicomania di seluruh Nusantara Perkenalkan saya Yudi, mewakili ketua dari PBI Depok yang pada saat ini berhalangan untuk hadir Kita akan coba bersama dengan Mas Santo sebagai juri PBI ya mas ya? Senior juri PBI yang akan mencoba menjelaskan mengenai event yang akan kita adakan nanti di tanggal 28 Juli 2024 Yang bertajuk Road to Piala Raja Oke Burung kenapa harus memakai ring di lomba-lomba PBI ya spesifik untuk terutama untuk murai batu ya Itu karena memang dari awal yang namanya PBI itu namanya juga PBI ya pelestari burung Indonesia Bahwa semua burung yang dilombakan ya dalam tanda kutip terutama murai batu memang harus memakai ring Artinya bukan burung F0 atau tangkapan dari hutan Untuk event tanggal 28 Juli 2024 ya itu kita tidak hanya walaupun eventnya itu bertajuk Barat Bersatu ya Kita tidak hanya memakai juri-juri dari Jawa Barat dan dari DKI Tapi kita mengambil ada juri dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta Jadi kolaborasi antar Pengda ya mas ya? Betul Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Kusmanto Saya sebagai fungsional di PBI Cabang Depok Dengan adanya Barat Bersatu Makanya kita mau memperkenalkan karena di wilayah Barat ini emang jarang ya ada lomba-lomba PBI Makanya kita mau memperkenalkan dengan sistem yang baru Yaitu kita tetap kita pakai per blok Jadi dorong juri ada G24 Ada G36 Nah nanti rolling tetap sama Sistem penilaiannya, irama lagu, volume, krisi gaya itu sama pakemnya Hanya nanti ada beberapa perbaruan itu yaitu lompat grid Jadi ada lompat grid terutamanya grid teratas itu mentok 4, ada 2 Lompat grid langsung mentok 2 Nah itu wajib konsernya diantara 2 yang teratas Hanya itu sih pembaruannya Kalau yang lain tetap 2 grid teratas itu masih bisa konser A atau B Jadi ada kemungkinan nanti mentok 3 bisa juara 1 bisa Terus ada yuri yang tidak ketemu diantara 2 grid teratas itu mungkin tidak menancapkan bendera Jadi bendera dibawa pulang gitu Jadi sistemnya saya rasa sih di barat ini ada beberapa IO yang hampir sama Cuma kita hanya pembaruannya itu di lompat grid Mas mungkin dijelaskan bahwa pengajuan atau pentokan itu nanti akan langsung ditancapkan Jadi sistem penjurian per blok ini untuk PBI pun tetap ajuan terbuka Cuma ajuan terbukanya itu nanti pentokan yuri itu langsung ditancapkan bendera pentokan nilai yang 38 Nah nanti di akhir penilaian itu nanti akan ditancapkan dan dihitung mana grid yang 2 terbesar Nah disitu nanti langsung kelihatan Makanya di sistemnya disebutnya terbuka ya penilaian terbuka jadi gitu Terus ada lagi gak nih penilaian terbuka dari PBI yang terbaru ada lagi gak? Kalau inovasinya sih gak ada Jadi hanya pembaruan masalah lompat grid aja gitu Hanya lompat grid terus nanti rollingan ada kan ada G24 ada G36 Kalau G24 tetap kita pakai 4 yuri untuk G36 kita pakai 6 yuri Hanya bedanya pas rollingan aja nanti waktunya yang agak mungkin yang 6 yuri agak lebih cepat ya Sudah semua tetap 10 menit ya penilaian Oke Alasan kenapa harus dibuat lompat grid itu apa sih sebenarnya? Nah jadi gini kan ada yuri 4 Umpamanya pakai 4 yuri ya G24 Itu kan ada yang mentok semua Ada yang mentok 3 nya gak ada Umpamanya mentok 4 nya ada 3 burung Mentok 3 nya gak ada Tiba-tiba langsung lompat grid hanya mentok 2 Nah itu yang disebut lompat grid Jadi untuk koncer wajib ke yang mentok 4 3 disitu Betul Terima kasih Terima kasih Terima kasih